Kesorotan kami lainnya, Saudara Polda Metro Jaya masih mendalami perampasan mobil milik selebgram Clara Sinta oleh penagih utang. Polisi menyebut masih mengusut kasus ini termasuk soal identitas dari penagih utang. Selain itu, insiden perlawanan terhadap Babin Kamtip Mas yang terlibat juga akan didalami polisi. Perampasan mobil selebgram Clara Sinta dilakukan puluhan orang penagih utang di apartemennya di wilayah Jakarta Selatan. Pada kejadian tersebut yang sempat viral, itu ada dua hal peristiwa yang baik sudah dilaporkan ataupun di situ terlihat adanya seorang Babin Kamtip Mas yang sedang melaksanakan tugas. Kebetulan pada saat di TKP ada Babin Kamtip Mas memberikan suatu problem solver, kemudian mendapatkan perlawanan dalam penugasannya. Dan itu termasuk akan kita lakukan pendalaman. Seorang polisi dibentak oleh dep kolektor atau penagih utang. Tak hanya membentak, dep kolektor yang emosi ini juga menantang polisi untuk datang ke kantornya saat ingin menengahi penarikan paksa mobil milik selebgram Clara Sinta. Clara menyebut sempat bernegosiasi dan meminta waktu untuk konfirmasi. Namun permintaan ini ditolak oleh dep kolektor. Upaya polisi untuk menengahi keduanya juga gagal. Clara kemudian melaporkan kasusnya ke Mapolda Metro Jaya. Terus saya cek dan saya minta kesedihan waktunya mereka untuk menunggu satu jam. Sebelumnya saya sudah pertegas disitu bahwa mobilnya boleh diambil aja. Kalau memang ternyata itu adalah memang barang yang memang digadaikan oleh pihak-pihak ya di belakang saya, saya nggak bisa sebutkan. Diambil tapi tolong saya mau cek dulu satu jam. Tapi mereka nggak mau menunggu dan Pak Evin, orang yang bertugas disitu, polisi yang mengamankan, itu udah mengarahkan kita untuk ke Polsek supaya yang menengahi itu pihak yang berwenang lalu wajib aja. Tapi pihak dari DC tersebut itu tidak mau menunggu. Peristiwa perampasan mobil selebgram Clara Sinta oleh dep kolektor berawal saat sopir keluarganya dihampiri oleh puluhan orang. Mereka merampas secara paksa kunci mobil di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Selatan.